Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Kami akan menyebarkan secara jelas Tentang asal usul tradisi sunat Berikut perkembangan dan perbedaannya Di beberapa daerah di dunia Sunat atau khitan Secara bahasa memiliki arti Memotong Dalam islam, hukum sunat atau khitan Yang muktabar ialah wajib Hal ini didasar daripada Sebuah hadis yang direwetkan oleh Abu Daud dan Ahmad Bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Kepada Kulaib yaitu Buanglah rambut kafiran Dan berkhitanlah Perintah Rasulullah s.a.w. ini Menunjukkan tentang wajibnya khitan Atau sunat Sebagian dari umat muslim Meyakini bahwa syariat khitan Atau sunat ini Berasal dari Nabi Ibrahim Sebagaimana yang ditirangkan oleh Imam Ibn Katsir Dalam bukunya Kisah Para Nabi Bahwasanya Ibrahim a.s. adalah orang yang Kali pertama di khitan Nabi Ibrahim kemudian Menghitan anaknya Nabi Ismail Saat berusia 13 tahun Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Ibrahim al-Khalil Berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun Dan beliau berkhitan menggunakan kapak Habis rewet Bukhari dan muslim Firman Allah s.w.t. yang artinya Kemudian Kami wahyukan kepadamu Muhammad Ikutilah agama Ibrahim Seorang yang hanif Dan Bukanlah dia termasuk Orang-orang yang mempersekutukan Khitan termasuk Ajaran Ibrahim a.s. Sehingga hal itu Termasuk dalam keumuman Perintah Untuk diikuti Rasulullah s.a.w. Kemudian memenitahkan umatnya Untuk mengguti Nabi Ibrahim Salah satunya Adalah Dalam hal khitan Informasi terhadap khitan Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Sekarigus Menjadi referensi Historis Terkait syariat ini Khitan Dipraktikan Peran Nabi setelahnya Dan Nabi Isa A.s. Di khitan Pada usia 7 hari Selain pandangan Islam Mengenai sunat Pada laki-laki Tradisi Yahudi Juga menjelaskan Tentang asal-mewasal Perintah khitan Bagi perempuan Hal ini didasarkan Pada berkembangnya Anggapan Di sejumlah Pemilis Taurat Bahwa Ketika Siti Sarah Yaitu Istri pertama Nabi Ibrahim Marah Kepada Siti Hajar Dan Ingin mengusirnya Ia bertekad Akan memotong Tiga anggota Tubuh Hajar Ibrahim a.s. Akhirnya Memerintahkan Sarah Agar melubangi Dua daun telinga Hajar Dan memotong Ujung atas Kemaluan Faradnya Karena sebab ini Mereka menyimpulkan Bahwa Hajar Adalah wanita pertama Yang dikhitan Dan Wanita pertama Yang menubangi Ujung bawah Kedua daun telinga Sebagai tempat Menggantungkan Anting Anggapan dan kesimpulan itu Jelas keliru Kitan Dan menubangi Daun telinga Adalah tradisi Yang sudah berkembang Di kalangan Masyarakat Mesir kuno Jauh Sebelum era Dinasti Firaun Dan bukan Merupakan bagian Dari ajaran Idris Tradisi sunat Dalam sejarah Kebudayaan kuno Ada banyak Teori soal akar Praktik sunat Pada laki-laki Ada yang berpendapat Bahwa sunat Lahir dari Kebudayaan Mesir kuno Namun Teori terbaru Menyebutkan bahwa Sunat Berasal dari Kebudayaan Arab Selatan Dan sebagian Afrika Selama ribuan tahun Menurut Ancient Origins Sunat Paling sayang Digunakan Sebagai ritual Keagamaan Ritual Kedegasaan Dan Sebagai hukuman Pada masa perang Di Dial Dan The Journal Of The Royal Collegue Of Physician Of Edinburgh Menjelaskan bahwa Sunat Telah dipraktikan Di Beberapa bagian Afrika Seperti Mesir Kepulauan Di Laut Selatan Australia Oleh suku Aborigin Dan Oleh suku Inka Aztek Maya Juga orang-orang Judaism Dan Islam Referensi Soal sunat Paling awal Berasal dari 2400 Sebelum Masihi Itu Terlecak Melalui Sebuah relief Di tanah Pemakaman kuno Sakara Di Mesir Yang Menggambarkan Selangkaian Adegan menis Termasuk Sunat Dengan pisau Di Mesir Kuno Praktik ini Dilakukan Pada Remaja Pria Yang Akan Diinisiasi Menjadi Pria Dewasa Dari Kelas Bangsawan Namun Menurut Perkiraan Doyel Orang Mesir Mengadopsi Sunat Dari Masa Yang Jauh Lebih Awal Yaitu Dari Orang-orang Yang Tinggal Di Wilayah Yang Lebih Jauh Keselatan Yang Sekarang Masuk Wilayah Sudan Dan Etiopia Orang-orang Selatan Itu Secara Genetik Terkait Dengan Bangsa Sumerian Dan Semit Mereka Menurut Para Antropolog Berasal Dari Semeranjung Arab Dan Telah Melakukan Kontak Rutin Seperti Berdagang Atau Bertempur Dengan Orang Mesir Adapun Di Israel Kuno Sunat Memiliki Fungsi Dan Proses Yang Agak Berbeda Sunat Merupakan Penanda Etnis Yang Menunjukkan Bahwa Mereka Adalah Bagian Dari Bangsa Israel Sebagaimana Orang Yahudi Modern Sunat Biasanya Dilakukan Pada Selain Itu Sunat Juga Dilakukan Sebagai Pertanda Bahwa Seseorang Itu Telah Masuk Agama Yahudi Hal Ini Sebagaimana Yang Dijelaskan Di Dalam Ancient Origin Bahwa Salah Satu Cara Yang Membedakan Agama Kristen Dari Yudaism Adalah Orang Orang Kristen Non Yahudi Tidak Perlu Disunat Cara Sunat Menurut Berbagai Kebudayaan Pada Masa Babylonia Dan Sumeria Kuno Yakni Sekitar Tahun Masyarakat Setempat Juga Sudah Melakukan Praktik Berkitan Hal Ini Diperoleh Dari Sejumlah Prasasti Yang Berasal Dari Peradaban Bangsa Babylonia Dan Sumeria Kuno Pada Prasasti Itu Tertulis Tentang Praktik Praktik Berkitan Secara Perinci Begitu Juga Pada Masa Bangsa Mesir Kuno Yaitu Sekitar 2200 Sebelum Masih Prasasti Yang Tertulis Pada Makam Raja Mesir Yang Bernama Tutan Hamun Tertulis Praktik Berkitan Di Kalangan Raja Raja Fir'aun Prasasti Tersebut Menggambarkan Bahwa Mereka Menggunakan Balsam Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Saat Sebagian Kulit Kemaluan Laki-laki Dipotong Tujuan Mereka Melaksanakan Kitan Ini Adalah Untuk Kesehatan Sunat Pada Budaya Afrika Yang Lain Mesir Bukanlah Satu-satunya Budaya Afrika Yang Mempraktikan Sunat Sunat Umum Di Kalangan Masyarakat Afrika Timur Sebagai Mana Halnya Di Mesir Kuno Biasanya Sunat Terkait Dengan Ritus Peralihan Kepada Kedewasaan Laki-laki Muda Dari Etnis Sosa Dan Zulu Secara Tradisional Memiliki Ritual Sunat Yang Rumit Dimana Tubuh Mereka Akan Dicat Dengan Kapur Sebelum Disunat Mereka Akan Diasolasi W.D. Dunsmuir Dan E.M. Garden Dari Departemen Of Urology Saint Ghost Hospital N.N.Struz Mengatakan Bahwa Pada zaman Alkitab Sunat Dilakukan oleh Para ibu Ketika Bayi Baru Lahir Namun Perlahan-lahan Tukang Sunat Mengambil Alih Mereka Adalah Pria Yang Memiliki Ketampilan Bedah Dan Pengetahuan Agama Yang Mumpuni Sementara Dalam Masyarakat Mesir Kuno Sunat Dilakukan oleh Para Pendeta Dengan Koko Jempol Yang Sering Dilapisi Emas Pun Sepanjang Abad Pertengahan Sunat Dilakukan oleh Petugas Laki-laki Yang Religius Ada Kemungkinan Bahwa Dokter Tidak Melakukan Sunat Sampai Padoh Kedua Abad Ke 19 Lanjutnya Itulah Sebagian Keterangan Tentang Sejarah Sunat Dan Dari Perjabaran Tadi Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Tradisi Sunat Tidaklah Berasal Dari Masa Ibrahim Al-Islam Melainkan Telah Ada Sejak Lama Sedangkan Perintah Sunat Kepada Nabi Ibrahim Tersebut Ditujukan Sebagai Penegasan Kewajiban Syariatnya Agar Dilaksanakan Oleh Nabi Ibrahim Beserta Para Pengikutnya Kitan Ini Termasuk Kedalam Fitrah Yang Disebutkan Di Dalam Hadis Sahih Sebagai Yang Disebutkan Oleh Abuh Radul Beliau Berkata Lima Dari Fitrah Yaitu Kitan Istihdat Atau Mencukur Bulu Kemaluan Mencabut Bulu Ketiak Memotong Kuku Dan Mencukur Kumis Hadis Rewet Bukhari Dan Muslim Maksud Dari Fitrah Disini Adalah Pelakunya Disifati Dengan Fitrah Yang Telah Allah Jadikan Hambanya Atas Hal Tersebut Dan Dia Telah Mengajurkannya Demikian Sumpurnaan Sifat Mereka Pada Dasarnya Sifat Sifat Tersebut Tidak Memerlukan Perintah Syariat Dalam Peraksanaannya Karena Hal-hal Tersebut Disukai Dan Sesuai Dengan Fitrahnya Manusia Wallahu A'lam Bisawab Tersebut Tersebut selamat menikmati